Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal-soal ujian nasional biologi SMA Adik-adik, pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas soal yang terkait dengan daur hidup spesies-spesies hewan yang terdapat dalam film Platyhelminthes Adapun soalnya adalah sebagai berikut Cacing pita termasuk dalam kelompok chestoda Cacing ini bersifat endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata Urutan dari fase-fase yang dialami cacing tersebut setelah dari telur adalah Oke adik-adik, disini kita akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan daur hidup cacing pita atau dari kelas chestoda adik-adik Nah, untuk kelas chestoda atau cacing pita Disini kita bisa mengambil contoh misalnya adalah Tainia saginata adik-adik Nah, Tainia saginata dimana hospesnya ini adalah biasa pada hewan babi adik-adik Nah, seperti ini Tainia saginata Ada pun daur hidupnya itu adalah seperti ini adik-adik Kita ingat dari soal ini kita berangkat dari telur, perkembangan telur Nah, adik-adik, biasanya telur ini kalau untuk daur hidup Tainia saginata ini Daur hidupnya itu diawali dari telur Dimana telur ini berasal dari proglotid-proglotid tua yang dikeluarkan melalui fesis manusia adik-adik Jadi nanti dari satu proglotid atau segmen pada tubuh Tainia saginata ini akan menghasilkan beribu-ribu telur Jadi disini kakak akan tulis telur Ya, kita berangkat dari atau kita mulai dari telur Nah, adik-adik, nanti telur-telur dari cacing pita atau Tainia saginata ini Nantinya akan berkembang menjadi larva Jadi nanti setelah keluar dari fesis manusia si telur-telur ini Akan berkembang menjadi larva adik-adik Dimana larvanya ini dinamakan dengan larva onkosfer adik-adik Jadi disini larva onkosfer Nah, larva onkosfer ini nanti biasa menempel pada makanan babi Nah, selanjutnya nanti kalau larva onkosfer ini tertelan oleh babi Maka dia akan melanjutkan perkembangannya di dalam tubuh babi adik-adik Selanjutnya nantinya si larva onkosfer ini bisa jadi menembus pembuluh darah babi Nah, selanjutnya larva onkosfer ini nantinya akan berkembang menjadi kista adik-adik Dimana kista ini akan semakin lama semakin membesar Sehingga dinamakan cacing gelembung Dan atau sering disebut dengan sisti serkus Jadi sisti serkus disini adalah kista adik-adik Oke, sisti serkus Nah, seperti ini Oke, jadi nanti larva onkosfer ini adik-adik disini kakak ulangi Dia akan tertelan oleh babi Nah, seperti ini Selanjutnya di dalam tubuh babi akan berkembang menjadi sisti serkus Nah, nanti sisti serkus ini adik-adik ya Dia akan tertelan oleh manusia adik-adik sisti serkus ini Ya, tertelan kembali oleh manusia Seperti itu Nah, disini tertelan oleh manusia Selanjutnya ya Tertelan oleh manusia Selanjutnya adik-adik Nanti sisti serkus ini ya Lama-kelamaan nanti akan berkembang menjadi skoleks Dimana dari leher skoleks ini nanti akan muncul proglotid-proglotid di usus Jadi maksudnya dia akan tertelan oleh manusia dan akan berkembang di usus Ya, seperti kita ketahui di soal disini Bersifat endoparasit dalam saluran pencernaan Nah, saluran pencernaan disini maksudnya adalah usus adik-adik Usus vertebrata Nah, nanti disini dia akan berkembang menjadi skoleks Dimana skoleks itu akan menghasil dari lehernya muncul proglotid-proglotid Dan akan berkembang menjadi cacing pita adik-adik Cacing pita dewasa Nah, seperti ini Cacing pita dewasa Selanjutnya cacing pita dewasa ini adik-adik akan menghasilkan proglotid Dimana setiap proglotidnya itu akan menghasilkan beribu-ribu telur Demikian seterusnya adik-adik Nah, adik-adik dari penjelasan kakak ini tentunya kita dapat menjawab soal Atau pertanyaan yang ada pada soal ini adik-adik Nah, urutan dari fase-fase yang dialami cacing tersebut setelah dari telur adalah Tentu jawaban yang paling benar disini adik-adik adalah yang A Yaitu dimana telur ini akan berkembang menjadi larva onkosfer Selanjutnya akan berkembang menjadi kista yang dinamakan dengan sisi serkus Dan nantinya akan berkembang menjadi cacing pita dewasa adik-adik Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang soal yang terkait dengan daur hidup Hewan-hewan yang termasuk ke dalam film pelatih Helmintes Dalam hal ini adalah cacing pita atau chestoda Oke adik-adik, sampai jumpa pada konten selanjutnya Terima kasih telah menonton